Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matiim ya munpaqim Amin ya rabbal adzim Allahumma Allahumma Ahmad Tussairi terdaftar di PT Dan hadirnya blus di TPS 38 betulnya Pakai micnya di Ya Betul Pak Di disa atau kelurahan Kelurahan Gunung Sekar Gunung Sekar Kecamatan Kecamatan Sampang Kecamatan Sampang Kecamatan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Ya Di TPS yang Bapak terdaftar Bapak memperoleh Formula C pemberitahuan untuk hadir Dapat tadi sudah ditanya itu Di 38 ya Bapak 38 Di 38 kalau saya dapat Dapat ya Dapat ya Baik Saya kira itu Kemudian untuk saudara Sartono Untuk peristiwa di Depok Saudara Sartono apakah pernah mengakses info pemilu yang disitu ada tampilan formulir C hasil di TPS Belum Itu Mbak Kepayu Belum Belum pernah ya Saya kira cukup Saya kembali ke Topik yang saudara Surya Saksi Surya Dharma tadi Mas mulai dari awal Mas dibuka dari awal Jangan dari situ Biar kita sama-sama tahu Formula ini publikasinya ada di mana Di laman pemilu 2024.kpu.gu.id Kita menuju ke Pemilu Presiden Pemilu Presiden Kemudian penghitungan suara Untuk di Provinsi Rio Provinsi Rio Klik Kota Began Baru Kemudian Kecamatanya Marpoyan Damai Nah kemudian kelurahannya Sidomulyo Sidomulyo TPS 41 41 Nah ini hasil Bindainya Saudara Surya Dharma ini Sebagai Anggota KPPS ya Kita cek dulu di formulir yang ada Tanda tangan Untuk meyakinkan saudara Saksi ini betul-betul Anggota KPPS atau tidak Saya dicek Ada nama Surya Dharma Berarti saudara ketua KPPS ya Betul ya Betul pak Oke Ya Karena KPPS nomor satu ini menunjukkan beliau adalah ketua KPPS Perolehan Yang pertama dulu mas Halaman pertama Ungkah yang di Kalau kita baca disini Jumlah DPT nya adalah 228 Betul ya Nah yang tertulis Ditulis Yang menuliskan KPS Saudara Surya Dharma sendiri Jadi saya malah ingin bertanya nih Gimana ceritanya DPT nya 228 Kemudian pemilih hadir dari DPT kok bisa 299 Nah ini kan menulis Kemarin sudah direvisi kemarin Di PPS sudah kita revisi Oke berarti sudah di koreksi ya Ya Baik Jadi yang ditampilkan memang apa adanya ini Itu kan masih yang di Apa adanya ini kan Yang ditampilkan Mengoreksinya di tingkat apa Kejamatan Di PPS PPS ya Berarti di koreksi menjadi Yang benar DPT nya 299 Ya Yang hadir 228 Baik Nah kemudian Kalau kita lihat Terus naik Surat suara yang diterima adalah 305 Betul ya Ya Surat suara yang digunakan adalah 228 Betul ya Ya Berarti surat suara Yang digunakan Sudah klop dengan Surat suara sisa Surat suara sisa Surat suara sisa Surat bukan Awal tadi Surat pemilih yang hadir Oh ya Pemilih hadir DPT kan 228 Betul ya Ya 104 228 Betul ya Betul ya Betul lah 1 0 Pemilih lagi Surat pemilih yang hadir 228 Betul ya Surat suara yang digunakan 228 Betul ya Sudah klop ya Ya Oke Mas tolong dibuka di Lembar yang ketiga Jumlah suara Jumlah suara sah dan tidak sah Coba dibesarkan Nah kalau Kita perhatikan disini Suara sah jumlahnya adalah 227 Betul ya Betul pak Suara tidak sah 1 Berarti kalau di jumlah 228 Sudah klop semua ya Sudah Sudah Lalu yang Sudara tadi Permasalahkan apa Kan Yang Waktu masih diperlukan Itu ditemukan Jumlah suara-suara itu Semuanya jadi 230 pak Dengan rincian 107 01 109 02 Dan 13 01 03 Sekarang kita cek yang halaman kedua Perluan suara Masing-masing calon Tadi menurut Sudara seksi Calon nomor 1 adalah 107 Calon nomor 2 Tadi menurut keterangan seksi 109 Di formulir tertulis 107 Itu sudah kita lakukan Perbaikan atas pertunjuan pengangas Nanti dulu Yang kita baca ini dulu Saya ulangi Perluan suara pasangan calon nomor 1 107 Betul ya Kemudian perluan suara calon nomor 2 109 Yang Anda tadi Sampaikan di forum ini Ya Tapi tertulisnya 107 Kemudian Pasangan calon nomor 3 Adalah 13 Jadi kalau di jumlah Totalnya adalah 227 107 ditambah 107 214 214 214 Ditambah 213 Itu adalah 227 Tambah 1 tidak sah Berarti sudah klub kan Ya Yang disoal apa tadi Ada 2 surat suara itu Pak Karena kan sebelumnya Kita ketemukan 109 Itu nomor 2 Pertanyaannya Saudara kan Ketua KPPS Betul ya Ya Gimana Anda mendokumentasikan ini Kalau ada 2 surat suara tadi Di TPS itu Pak Maksud saya Dimana Anda Mendokumentasikan Untuk menulis ini Dimana Yang Anda katakan Ada surat suara Dicatat dimana Pak Ya Ada 2 surat suara yang ditemukan Itu mencatatnya dimana Awalnya di Di Pano itu Pak Dimana Itu udah di TPS Ada tanda TPS Ada tanda TPS Oh di Perlehan 2 ya Iya Perlehan 2 ya Mengapa di TPS Karena disitu Kalau kita tetap itu Jumlahkan Itu kita tidak sesuai Dengan jumlah Surat suara yang kita terima Dan surat suara yang kita pakai Berarti ini sudah dikoreksi Yang 107 Iya Angka yang ada disini Sudah benar semua Sudah Masalahnya apa berarti Ada masukkan Dua lembar kotak suara Dengan Yang sudah dicobras Dengan nomor urut 2 Itu surat suara Kosong Tanpa identitas TPS Itu temuan dari saksi Pak Asyid Saya kira itu saja Karena Bisa dikembalikan kepada Realnya kan Iya betul Saya kira itu saja Dari pihak terkait Ada pertanyaan Ada yang mulia Singkat saja yang mulia Terima kasih Dari saudara Surya Dharma Yang surat suara ke dalam kamar itu Lalu status Tindak lanjutnya seperti apa Yang KPPS lakukan Kita tidak ada Tidak ada informasi lagi Untuk itunya Karena dari pengawasnya Kan sudah sampai situ Kalau anda merasa keberatan Kalau anda merasa keberatan Misalnya kan tidak lanjutkan Ijin yang mulia Pertanyaannya tidak Boleh dialogis Seperti yang diperlakukan Kewada pemohon Yang mulia Langsung Ya dikumpulan Kabung Tapi karena Tinggal ini Seperti itu Baik Dikumpul saja pak Dilanjutkan sama teman Yang mulia Dilanjutkan sama teman Yang mulia Terima kasih Silahkan pak Terima kasih yang mulia Ini saya sangat tertarik Dengan keterangan Saksi Surya Dharma Tadi setelah Dikonfrontir Atau dikoreksi Oleh ketua KPU Itu ternyata Apa yang disampaikan Saksi Surya Dharma itu Ternyata Tidak ada masalahnya Sebenarnya Yang ingin saya tanyakan Kembali kepada Saksi Surya Dharma Masalahnya dimana Sudah selesai tadi pak Itu Iya Tadi belum terjawab Beliau belum menjawab Masalahnya dimana Ya tidak pak Surya Dharma bisa jawab lagi pak Oke Bisa saya jelaskan pak Kalau itu kita Masalahnya Ada dua surat suara Eh suara Apa Dua surat suara Yang bukan berasal Dari TPS 41 Itu masalahnya Ya Karena apa Karena dua surat suara ini Ditemukan dalam surat suara Dalam kotak suara presiden Tanpa identitas DPS 41 Itu masalahnya pak Baik Baik Terima kasih Atas penjelasannya Oke Terus saya ingin bertanya Ke saksi Ahmad Fuseri Ini sangat menarik Majelis Hakim yang mulia Karena dari tadi Dikatakan Dari kesaksian Beberapa saksian awal Ada intimidasi 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 Dan intimidasi Saya ingin menanyakan Kepada Saksi Ahmad Fuseri Dari Sampang Dikatakan Ada Oknum polisi Yang mengatakan Kalau pingin aman Kosong Dua harus menang Tadi Majelis Hakim Menanyakan Oknum polisi Itu siapa Tapi yang bersangkutan Merahasiakan Ini kan namanya Sidang Di MK Semua terbuka Dan dibuka Untuk umum Kita Supaya Jangan timbul Fitnah Kita harus Mengungkap Siapa itu Sehingga bisa Ditindaklanjuti Oleh aparat Yang berwenang Ini Permasalahannya Kalau kita Membungkus Kita mencari Kebenaran Di sini Selalu digaungkan oleh Kuasa hukum Paslon 01 adalah Kebenaran Kejujuran Keadilan Tapi kalau Dibungkus Mana bisa Terbukti Kebenaran Dan kejujuran Itu Itu pertama Akhirnya Menimbulkan Fitnah Yang pertama Pertanyaannya Majelis Hakim Ini Mengintimidasi Saksi Saya bukan Mengintimidasi Saksi Tadi Memang Pertanyaan itu Di dalam Mulia Hakim Tapi yang Kesangkutan Tidak Mau menjawab Karena Berkaitan dengan Keamanan Keselamatan Beliau Nah oleh karena itu Hakim tadi juga Melanjutkan dengan Bahwa kalau begitu Nanti kesaksian Bapak Tidak bulat Bapak perhatikan Tidak tadi Betul Itu satu kesatuan Yang akan dimilih Di Hakim Betul Hakim Yang mulia Apakah kamu bertanya Tanya yang lain Baik Saya akan tanya yang lain Baik Saya ingin tanya yang lain Apakah Sudara Saksi Melihat Langsung Bahwa Kertas Surat suara yang dibawa Ke dalam kamar Itu Dicoplos Dan Coblos Nomor berapa Saya kira itu Siap Terima kasih Saya melihat langsung Dan saya memutul langsung Di dalam kamar itu Sebelum Dibawa ke kamar Tiga orang itu Dikerahkan Tadi Penjelasan saya Oleh Oknum ASN Tiga orang itu Membawa suara-suara yang sangat banyak Dibawa ke dalam kamar Setelah itu Saya langsung Beberapa menit Saya Ke kamar itu Dan saya Eker-ekeran Apa ya Saling dorong Untuk membuka pintu itu Sama yang Mengarahkan itu Akhirnya saya bisa Buka pintu Dan saya Memutul Apa namanya Dengan kamera saya Mungkin itu jawaban saya Kalau Bapak melihat langsung Yang ditusuk itu Di nomor berapa Tidak terlihat Tidak terlihat Bapak lihat ya Kalau digambar foto Tidak Bisa nampak Menjelpes nomor berapa Kalau digambar tidak Pak Tapi Bapak lihat Waktu perjalanan saya Mau masuk TPS itu Karena disitu kan Jalan kampung Sepeda Mobil saya Ada di luar Jalan kampung Disitu ada Oknum juga Dua orang itu Saling tanya Kamu nyeblos berapa tadi Banyak saya sampai capek Berapa yang Nomor berapa yang nyeblos Nomor dua Bilangnya seperti itu Pengakuan di luar Bukan ketika nyeblos Bapak saksikan Itu kan yang terjadi Itu bukan hanya Tiga orang Pak Tapi sebelum saya datang Itu ada orang juga Yang menjoblos di kamar itu Menjoblosnya nomor berapa Pak Kalau Bapak tadi kan Katakan Bapak mendengar Mendengar pertama Bapak katakan Bapak melihat Ini keberatan yang mulai Pertanya dengan dialogis Tidak seperti Ini ditanyakan Tinggal satu sebenarnya Pak melalui saya saja Pak melalui hati Mbak Silahkan Silahkan Terima kasih Bapak terakhir tanya apa Saya kira itu saja Yang mulia Bapak Tahu tidak yang dicoblos nomor berapa Terakhir yang ditanya Tadi Tahu Pak Di dalam kamar itu Dicoblos Pas waktu saya kamera itu Yang tengah Pak Dicoblos Pak Yang tengah Tapi di kamera itu Tidak jelas Pak Di kamera tidak jelas Tapi Bapak melihat secara langsung Yang tengah yang joblos Ya sudah Cukup Jadi tidak Baru Masih ada tambahan sedikit Dari yang mulia Saya dari Sartono Ijin yang mulia Tadi menjawab pertanyaan Terkait Oh iya silahkan Pak Sartono Sudah dilaporkan ke bawah selu Dan sudah dilakukan Pencermatan ulang Dan hasil suara D hasil salinan Itu sesuai dengan Rekapikulasi dari C hasil yang kami terima Jadi hasilnya sesuai dengan Suara rakyat Tidak terjadi perubahan Setelah si rekap itu Berjalan dengan sendirinya Sudah diperbaiki Sesuai dengan C hasil Terima kasih Baik Dari yang mulia perapa ini Ada tambahan Baik Terima kasih Ada beberapa yang sudah Tidak ditanyakan Karena sudah Lihat Si rekapnya Tapi ini ada satu ya Kalau yang disampaikan Tadi oleh saksi Ahmad Husairi Ini saya coba Cek di permohonan Pak Iru Tolong dicek ya Di permohonan itu Dalil yang mana ya Yang dijelaskan oleh Ahmad Husairi ini Kalau yang ada ini kan adalah Pak Mifta yang bagi-bagi uang Ke Apa namanya Kesantri Itu kan di Pamekasan itu Kalau yang disampang Madura itu Di dalil yang mana ya Yang diuraikan oleh Saksi ini ya Di kecamatan Torjan Kemudian di kecamatan Kedundung Ya itu Saya kok enggak menemukannya ya Ini pengembangan dari persidangan Yang mulia tidak Di daripada dalam permohonan Oke Jadi memang tidak ada Di dalam dalil ya Kemudian buktinya juga Tidak masuk ke sini juga Bukti yang terkait dengan hal itu Buktinya yang Tadi kan baru Yang ada di HP-nya Apa Ahmad Husairi ya Tetapi yang kemudian Sudah disampaikan Ini kan ada Terkait dengan Daftar bukti yang baru ya Yang mulia daftar bukti Ini juga tidak ada Di sini Ya di permohonan Mohon maaf Yang mulia di halaman 94 94 ini Kalau enggak salah Terkait dengan Mana Di Sido Mulya Tadi sudah Manipulasi DPT Yang terkait dengan itu Kok tidak ada ya Artinya ini Kalau memang Kemudian ada Ini kan Perlu kita lihat juga Di Si rekapnya Apakah betul Tapi ini kan Tidak masuk ke dalam Dalil yang disampaikan Pemohon ya Artinya Dia tidak mendapatkan Cip pemberitahuan Di Kecamatan Torjan Itu ada berapa TPS Pak di Kecamatan Torjan Di Desa Panggungsan itu Ada 17 TPS Cuma yang saya Lihat itu ada 4 TPS Di TPS 4 TPS 5 Dan TPS 7 Dan 8 Oke Tidak juga menyampaikan Tidak juga menyampaikan Apa namanya Bawaslu ya Terkait dengan hal ini Sudah Bawaslu Laporannya Sudah 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 menyampaikan Dari Bawaslu Ada enggak ininya Tapi dari Bawaslu Keterangannya juga Memang tidak berkaitan Dengan Kecamatan Torjan Yang di Sampang Belum yang mulia Belum ada yang Di permohonan Hanya pemakasan aja ya 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 itu tadi Bawaslu Sudah ada juga Karena memang tidak ada Dalam dalilnya Terima kasih Bawaslu ada yang ditanggapi Berkaitan dengan Yang dijelaskan saksi Cukup Ijin Termohon Mohon menjadi Pertimbangan Status Saksi Atas nama Surya Dharma Karena baru ketahuan Yang bersangkutan adalah Ketua KPPS Sebetulnya kan Kalau ketua KPPS Adanya di barisan sini Terima kasih Ya nanti dipertimbangkan Dinili oleh Hakim Baik Terima kasih Kepada para saksi Pak Kusahiri Pak Dar Surya Dharma Ibu Meslani Dan Pak Sartono Keterangannya Mudah-mudahan Bermanfaat bagi Mahkamah Untuk pengambilan Keputusan Silahkan Baik Sebelum kami Tutup Persidangan hari ini Apakah dari Pihak Tegat Bisa memberikan Gambaran Berapa Ahli dan Saksi Terima kasih Itu nanti kita bisa Tentukan Berapa Dari KPPS Sudah bisa ada Karena ini untuk Karena ini untuk penjaturan Sidang Berikutnya ini Belum Yang Mulia Belum juga Apa Akan ajukan saksi dan Ahli juga Kalau tahun-tahun yang lalu Kan Bawas Bawas Tidak 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 Mengajukan saksi dan Ahli Tidak Baik Kalau begitu Nanti seandainya pun Akan mengajukan Tidak Terutup Kemungkinan Bisa berubah Pikiran Nanti Jatuhnya akan kami Gabung Dengan Pemeriksaan Saksi dan Ahlinya KPU Kalau tidak Kalau on schedule Mungkin di Rabu ya Terima kasih Yang Mulia Rabu Musa Kemudian Untuk pihak terkait Kalau bisa Dimungkinkan nanti Satu hari Untuk Pihak terkait Jadi Kamis Untuk Pihak terkait Baik Yang Mulia Kemudian Juga kepada Para pihak Perlu Disampaikan bahwa Hari Jumat Akan dicadangkan Untuk Pemanggilan Pihak-pihak Yang Dipandang Perlu oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Hasil Rapat Yang Mulia Para Hakim Tadi Pagi Yang pertama Yang perlu Didengar oleh Mahkamah Adalah Saudara Muhajir FND Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemudian Yang kedua Bapak Air Langga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga Ibu Sri Mulyani Nrawati Menteri Keuangan Empat Ibu Tri Resma Harini Menteri Sosial Dan lima Dari Dewan Kehormatan Pendengara Pemilu Jadi Lima Yang Dikategorikan Penting Didengar oleh Mahkamah Ini Bukan Berarti Mahkamah Mengakumodir Permohonan Pemohon Satu Maupun Dua Karena Sebagaimana Diskusi Universalnya Kan Badan Peradilan Yang Mengerakan Persidangan Yang Sepertinya Interpartis Itu Kemudian Nuansanya Menjadi Keperbihan Kalau Mengakumodir Pembuktian Pembuktian Yang diminta Oleh salah satu Pihak Jadi Semata-mata Pak Uto Untuk Kepentingan Para Hakim Jadi Dengan Bahasa Sederhanak Permohonan Para Penguat Sesungguhnya Kami Tolak Tapi Kami Mengambil Sikap Tersendiri Karena Jabatan Hakim Memilih Pihak-pihak ini Dipandang penting Untuk Didengar Di Persidangan Yang Nanti Mudah-mudahan Bisa Didengar Di hari Jumat Tanggal 5 April 2024 Kemudian Catatan Berikutnya Adalah Karena Ini Keterangan Yang Diminta Oleh Mahkamah Maka Nanti Bia-bia Tidak Kami Sediakan Waktu Untuk Mengajukan Pertanyaan Jadi Yang Belakukan Pendalaman Hanya Para Hakim Baik Silahkan Sebelum Ditutup Baik Terima kasih Pak Ketua Begini Saya kira Untuk Yang Pemohon Satu Sudah Selesai Saksinya Tetapi Setelah Saya Mencermati Jawaban Dari KPU Termasuk Kemarin Keterangan Dari Bawaslu Memang Dari KPU Masih Minim Yang Disampaikan Tersebut Sementara Saya Membaca Nanti Mohon Diklarifikasi Dari Bawaslu Bahwa Ada Siaran Pes Bawaslu Yang Disampaikan 15 Februari 2004 Jam 6 WIB Yaitu Menyatakan Ada 13 Jenis Masalah Di dalam Pemungutan Suara Dan Masalah Penghitungan Suara Yang Diantaranya Itu Adalah 37 466 TPS Yang Pembukaan Surat Suaranya Dimulai Pukul 7 Itu Juga Ada Di Dalam Keterangan Bawaslu Kemudian Ada 2632 TPS Yang Didapati Oleh Bawaslu Ada Mobilisasi Pemilih Kemudian Ada 189 TPS Yang Didapati Oleh Bawaslu Bahwa Pengawas Tidak Memberikan C Hasil Salinannya Dan 2162 TPS Yang Didapati Ada Ketidaksesuaian Jumlah Hasil Penghitungan Surat Suara Sah Dan Tidak Sah Dan Seterusnya Itu Ada 13 Jenis Masalah Penghitungan Suara Dan 6 Masalah Penghitungan Suara Karena Ini Seran Pes Dari Bawaslu Sebagai Penyelenggara Pemilu Jadi Saya Mohon Ada Bukti Dari KPU Nanti Berkoordinasi Saja Dengan Bawaslu Saya Mohon Bukti Karena Di Dalam Jawaban Dari KPU Memang Tidak Ada Bukti Yang Dilampirkan Yang Berkaitan Dengan Yang DPS Termasuk Yang Didalilkan Dari Pemohon Ini Saya Mohon Agar Dapat Disampaikan Bukti Bukti Yang Ini Mahkamah Yang Meminta Ini Mahkamah Yang Meminta Sebagaimana Tadi Pak Ketua Juga Mengatakan Mahkamah Yang Berkebutuhan Terkait Dengan Keterangan Dari Pihak Pihak Apa Namanya Dari Menteri-Menteri Terkait Tersebut Oleh karena Itu Kami Meminta Untuk Dapat Diberikan Bukti 37.466 TPS Yang Merupakan Siar Pes Dari Bawaslu Itu TPS Nya Mana Saja Artinya Koordinasi Dari Bawaslu Dan KPU Itu Berkenaan Dengan 13 Jenis Masalah Memungutan Suara Dan 6 Jenis Masalah Penghitungan Suara Itu Kan Ada Sekian Ribu TPS Itu Mohon Dapat Diberikan Bukti Yang Menunjukkan TPS TPS Mana Saja Perolehan Suaranya Seperti Apa Baik Masing-masing Pasang Salon Salon Satu Dua Tiga Kemudian Lebih Lanjut Apa Tindak Lanjut Dari Bawaslu Berkenaan Dengan Hal Ini Karena Ada Beberapa Memang Didalilkan Oleh Pemohon Satu Dan Pemohon Dua Tetapi Karena Ini Munculnya Dari Bawaslu Sehingga Kami Yang Berkepentingan Untuk Melihat Lebih Jauh Persoalan Terkait Dengan Apa Yang Sudah Menjadi Konsumsi Publik Tersebut Jadi Mohon Itu Dapat Kemudian Diberikan Kepada Kami Termasuk Dari Bawaslu Untuk Dilengkapi Lebih Detil Lagi Soal Hal Tersebut Yang Sudah Disampaikan Dari Keterangan Pes Bawaslu Tersebut Kemudian Yang Berikutnya Ini Memang Tadi Sudah Ditayangkan Soal Sirekap Tetapi Kemudian Ada Beberapa Dalil-dalil Berkenaan TPS Yang Muncul Karena Tidak Ada Kesesuaian Tadi Itu Kami Juga Minta Untuk Ditindak Lanjuti Jawabannya Lebih Elaboratif Lagi Untuk Bisa Mendetilkan Ya Jadi Tidak Mengatakan Sudah Selesai Begitu Tetapi Harus Diuraikan Lebih Jauh Apa Kemudian Persoalannya Muncul Disitu Bagaimana Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Itu Penting Untuk Kita Lihat Bersama Karena Ini Bisa Kemudian Kita Punya Bukti Yang Lebih Komprehensif Ya Saya Kira Itu Saya Mohon Dapat Diberikan Tambahan Bukti Itu Satu Lagi Berkenaan Dengan Sirekap Ini Adalah Karena Dia Sebagai Satu Alat Bantu Ya Sebagai Alat Bantu Dan Saya Mohon Nanti Bisa Ditambahkan Keterangan Perbaikan Yang Sudah Dilahkan Pak Hasim Memahami Juga Dulu Situng Kemudian Berkembang Sedemikian Rupa Berevolusi Menjadi Sirekap Perbaikan Perbaikan Yang Muncul Kemudian Menjadi Sirekap Itu Apakah Kemudian Masih Ada Titik Lemah Di Situ Sehingga Kemudian Dia Menjadi Sulit Sekali Untuk Bisa Di Akses Ya Ini Yang Kemudian Mungkin Setelah Kalau Sudah Melihat Yang Tayangan Tadi Kita Lihat Tidak Ada Pesok Yang Disitu Ya Tapi Pada Saat Saat Mungkin Pada Lut Yang Begitu Besar Itu Apa Yang Kemudian Menyebabkan Ini Juga Menjadi Kendala Jadi Seakan Akan Seperti Kita Meremind Model Situng Yang Dulu Itu Ya Mohon Itu Kemudian Dapat Dijelaskan Tentang Evolusinya Seperti Apa Kemudian Apa Kendalanya Di Masalah Yang Masih Muncul Berkenaan Dengan Si Rekap Itu Saya Kira Itu Mohon Untuk Dialaboratif Sedemikian Rupa Semua Bukti Bukti Ada Untuk Kepentingan Mahkamah Terima Kasih Ayo Pasang Iklan Produk Jualan Kalian Di Babe Aldo Official Channel Dengan Jangkauan Ke ratusan Ribu Penonton Insya Allah Omset Melonjak Hingga Tiga Kali Lipat Konten Iklan Anda Akan Tayang Di Dua Akun Utama Youtube Babe Aldo Dengan Ratusan Ribu Penonton Selama Lima Hari Berturut Dan Juga Akan Tayang Di Instagram Dan Juga TikTok Babe Aldo Harga Rp500.000 Untuk Pemasangan Satu Kali Iklan Tayang Lima Hari Berturut Untuk Kerjasama Pemasangan Iklan Hubungi Whatsapp 0812 8385 8736